oleh umat Buddha. Nah, gak jauh dari tempat itu, terdapat cani menut. Belum lagi, cani perambanan yang letaknya tidak jauh dari kota Yogyakarta. Ngomongin soal kota Yogyakarta, berarti kita juga ngomongin soal keraton Yogyakarta, yang ternyata masih berdiri megah lho di pusat kota. Belum lagi, benda-benda peninggalan masa lampaunya yang masih terpelihara dengan baik. Nah, kalau ini namanya permainan kumidi cadis siswa. Biasanya, dimainannya tuh di sekitar Candi Mendut, Bure Budur, Jawa Tengah gitu deh. Eh, tau gak? Permainan ini dulu dibawanya tuh asalnya dari santri-santri yang berasal dari Sunan Gunung Jati gitu deh. Nah, filosofi permainan ini melambangkan kekuatan fisik sekaligus kepasrahan kepada Tuhan dan Maesah gitu deh. Ih, keren kan? Udah gitu dimainkan pada saat ada ya, keramaian besar khususan, hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain deh pokoknya. Top banget kan? Wah, oke banget kan atraksinya. Buat kamu-kamu yang belum tahu, ini namanya Reoponorogo. Nah, Reoponorogo ini merupakan atraksi khas dari Provinsi Jawa Timur. Dan atraksi ini merupakan budaya warisan turun-temurun yang masih dapat direstarikan hingga saat ini. Yang gak kalah serunya kali ini adalah Babat Rambi Aji. Nah, permainan ini merupakan gambaran satria keturunan dari Sundan Kalijaga yang masuk ke Jember Jawa Timur. Coba deh, kamu-kamu perhatiin. Waduh. Ih, gila ya permainannya. Oke banget. Ih, pasti nih orang-orang sakti nih. PEMBANDANGAN BABANDANGAN Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.